Jalanan di Kampung Cibahong, Desa Sukamena, Kejembatan Sukarame, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat ini menjadi perbincangan di media sosial. Maksudnya, di jalan ini, warga menyulap jalanan menjadi lorong merah putih. Untuk menghias lorong sepanjang 250 meter ini dibutuhkan kain merah putih dengan total sepanjang 1.500 meter. Dua gapura besar dari bambu jadi penanda masuk lorong. Gapura pertama bertemakan perwayangan, sementara satu lagi bertema kebudayaan. Bagian kiri dan kanan jalan dipasang umbul-umbul merah putih. Bagian atasnya ditutup empat lembar kain merah dan putih. Tampilan lorong merah putih semakin cantik saat malam hari tiba. Lampu hias pada gapura hingga sepanjang lorong merah putih memanjakan mata. Tambahan ornamen asepan atau anyaman bambu untuk menandang nasi mempercantik lorong merah putih. Kepopuleran lorong merah putih ini membuat warga dari kampung tetangga berdatangan untuk sekadar berfoto. Warga membadati sebuah replika jet tempur dari bambu dan kupu-kupu raksasa. Ada juga lambang garuda lengkap dengan foto sang proklamator. Ya sengaja mau lihat bendera panjang. Tadi lu di foto ya? Iya. Kita yang menarik katanya. Ini apa sih kita yang menarik? Ini. Gambar-gambar. Terus lampu warna-warni benderanya kan unik itu panjang. Ya kayak biasanya. Upaya menghias kampung seperti ini dilakukan warga tiap tahun sejak 2020. Biaya yang dikeluarkan mencapai 12 juta rupiah hasil swadaya masyarakat yang mayoritas menggeluti usaha kain bordir. Swadaya masyarakat Pak. Kalau bahannya ini apa saja ini Pak? Oh kalau bahannya seperti dari bambu, dari teripek, terus kukusan, terus lampu, terus kain. Proses memuatan lorong dilakukan sejak awal Juli. Selain untuk memberiakan hari ulang tahun Republik Indonesia, hal ini dilakukan untuk menghormati para pahlawan dan menumbuhkan semangat cinta NKRI. Deden Radian, Kepupatan Rasul Malaya, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!